Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Ya, lagu-lagu Indonesia saat ini dalam bermain lirik, bermain nada, bermain notasi, bermain aransemen itu lagu-lagu sekarang itu lebih berani. Karena musik-musik indi sekarang sudah hampir menguasai pasar gitu ya. Artinya dengan aransemen yang dalam garam putih tidak biasa, lirik-liriknya juga tidak biasa. Tapi romantisme cinta itu menurut saya sih nggak pernah akan habis gitu, nggak pernah akan selesai. Karena yang namanya cinta, wanita, dan kehidupan itu adalah hal-hal yang tidak akan habis untuk ditupas. Jadi buat saya sebenarnya ketika saya masih menikmati cinta, saya masih mengalami sakit hatinya, saya mengalami kebahagiaannya, pasti lagu-lagu bagus dari seorang badan akan mengerus gitu. Jadi kalau mau dibilang perubahan musik Indonesia pasti berubah karena dunia sekarang sudah lebih ke digital, orang bebas, label atas dirinya sendiri, menjadi perusahaan rekaman atas dirinya sendiri. Tapi masalah tema menurut romantisme cinta itu masih sangat dinikmati. Tinggal berubah bentuknya seperti api. Pengemasannya aja gitu ya, yang berbeda, tapi core-nya apa, dasarnya itu romantisme takkan pernah mati, Cik. Jadi kemampuan ya buat kita semua yang udah apatis sama yang namanya romantis. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.